Intro Merespon tingginya tensi ketegangan antara China dan Taiwan Pada Jumat lalu, kapal induk nuklir USS Nimitz Berikut beberapa kapal penyiringnya tengah berlayar kembali menuju Laut China Selatan Berdasarkan pantauan, rombongan kapal induk nuklir melintasi senat Malaka untuk bergabung dengan kelompok tempur dari kapal induk USS Roosevelt yang sudah lebih dahulu hadir di Laut China Selatan Merespon kapal induk tersebut memasuki wilayah Indonesia, TNI AL Kormada 1 Kohanudnas melakukan pengawalan Pengawalan dilakukan oleh sejumlah KRI Tidak ada kendala atau insiden apapun selama berada di kawasan perairan Indonesia Rombongan kapal induk Amerika tersebut meninggalkan wilayah Indonesia dengan damai Terima kasih sudah menonton!